Perjuangan seorang pahlawan wanita yang bernama Hajah Rangkayu Rasunan Said atau biasa dipanggil dengan Rasunan Said Rasunan Said adalah seorang putri Haji Muhammad Said yang dimana beliau adalah seorang pengusaha sukses di daerahnya Rasunan Said terakhir di desa penyinggahan meninjau Kabupaten Agam Sumatera Barat bakal kepemimpinan Rasunan Said sudah mulai muncul setelah tamat dari sekolah desa Rasunan Said melanjutkan pendidikannya di dunia school Rasunan Said juga adalah wanita yang sangat cerdas beliau sangat peduli akan keadilan terutama keadilan untuk perempuan di Indonesia karena beliau juga ikut pendidikan di masjid school sekolah khusus perempuan saat sekolah agama khusus perempuan ini rusak beliau pulang ke meninjau dan melanjutkan pendidikan agama yang berada di daerah penyinggahan dalam waktu dua tahun ia masuk organisasi serikat rakyat yang dimana organisasi ini saat menentang kolonia dan tidak lama masuk dalam organisasi tersebut beliau masuk ke dalam susunan pengurus sebagai sekretaris dan serikat rakyat ini berubah nama menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau yang bisa disingkat dengan PSII selain mengikuti organisasi PSII Rasunan Said juga menjadi anggota di organisasi persatuan muslimin Indonesia atau disingkat dengan PERMI karena ada aturan PSII bahwa seorang anggota tidak boleh menjadi anggota organisasi lain yang mempunyai asas yang sama atau mirip hingga akhirnya Rasunan Said mengundurkan diri dan memilih menjadi anggota PERMI karena keaktifan dan ide-idenya untuk membesarkan nama organisasi PERMI banyak mendapatkan perhatian dari para pengurus lain sehingga membuat Rasunan Said terpilih sebagai pengurus besar PERMI Rasunan Said juga aktif memberikan ceramah dan pidato-pidato di musolah maupun tempat-tempat pertemuan umum Rasunan Said juga pernah berkeinginan untuk memasukkan mata pelajaran politik dalam kurikulum pendidikan di niah school tapi keinginan itu ditolak oleh Rahma El Yunusia karena bagi Rahma El Yunusia pendidikan adalah nomor satu karena itu sekolah harus bebas dari aliran politik Rasunan Said juga dikenal sebagai tokoh nasionalis Islam yang paling radikal di Sumatera Barat Rasunan Said juga merupakan pengurus partai politik pertama yang menyatakan secara terbuka bahwa Belanda adalah penjajah kafir yang harus diusir dari negeri ini karena pidato Rasunan Said membawa dampak buruk bagi penjajah Belanda pihak Belanda memberikan teguran kepada Rasunan Said atas keberanianya mengancam mereka meskipun begitu Rasunan Said tak gentar menghadapi teguran Belanda sehingga menyebabkan Rasunan Said di penjara selama satu tahun Rasunan Said juga menjadi perempuan pertama yang dijerat pasal Spiek Delik Spiek Delik adalah hukuman kolonel Belanda yang dapat menghukum siapapun yang berbicara keras menentang Belanda Setelah keluar dari penjara Rasunan Said kembali ke Sumatera Barat Rasunan Said terkejut ketika melihat kantor perirumi dan sekolah tawalib sudah rata dengan tanah Dengan sifat Rasunan Said yang haus akan ilmu pengetahuan Rasunan Said juga ikut belajar di Islamic College yang memberikan pendidikan guru disertai dengan pendidikan kepemimpinan terutama terkait dengan politik Islam Di sini juga Rasunan Said mengembangkan bakat jurnalistiknya dengan menjadi pemimpin redaksi majalah raja melalui tulisannya ia mampu mengobarkan obor pergerakan dan api perlawanan rakyat Minangkabau terhadap penjajah karena hal tersebut gerakan dibatasi oleh Belanda dan kemudian ia pindah ke Medan dan mendirikan perguruan putri dan menerbitkan majalah Menara Putri yang membahas tentang peran perempuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta keislaman pada masa pendudukan Jepang ia kembali ke Sumatera Barat dan pada masa penjajahan Jepang ia mendirikan organisasi pemuda Nippon Raya untuk menggembleng pemuda untuk berjuang memperoleh kemerdekaan dan organisasi ini didibatkan oleh pemerintah Jepang karena dianggap membahayakan berhubung dengan dibentuknya Heiho dan Peta di Jawa maka pemimpin rakyat di Sumatera Barat mengusulkan kepada pemerintah Jepang agar dibentuk Gyagun atau Laskar Rakyat dan akhirnya diterima Rasunan Said masuk ke dalam seksi wanita sebagai pengurus setelah Gyagun berhasil dibentuk maka lahirlah Badan Keamanan Rakyat Tentara Keamanan Rakyat dan Tentara Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka Rasunan Said bersama tokoh lainnya membentuk Komite Nasional Beliau ditugaskan untuk mengunjungi daerah-daerah di seluruh Sumatera agar mengadakan rapat dan memberi penerangan untuk mengantapkan cita-cita perjuangan dan menggerakkan perjuangan Pada tanggal 4-6 Januari 1947 Rasunan Said termasuk ke dalam salah satu orang yang mewakili Sumatera Barat pada Komite Nasional Pusat dan pada tanggal 30 Juli 1947 Rasunan Said dipercaya untuk duduk dalam pengurusan sebagai ketua seksi wanita berkat karir dan dedikasi di Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP saat sidang pleno KNIP ke-4 di Yogyakarta Rasunan Said diangkat menjadi Angkota Badan Pekerja atau KNIP sepak terjang Rasunan Said sangat menonjol terlihat ketika ia selalu memberikan ide-ide cemerlang untuk memperkuat tegaknya kemerdekaan dan ketika Indonesia menjadi negara serikat ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau DPR RIS pada tahun 1950 dan berlanjut menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRD tahun 1959 Rasunan Said diangkat menjadi Angkota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA hingga akhir ahayatnya Rasunan Said meninggal dunia pada 2 November 1965 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta